Kasus Mafia Tanah X ART Nirna Zubir masih proses sidang di pengadilan. Dalam sidang lanjutan kasus tersebut, Jaksa menghadirkan pegawai bank untuk diperiksa sebagai saksi. Setelah mendengar kesaksian pegawai bank tersebut, Nirna Zubir dan sang kakak Fadlan justru merasa ada hal yang aneh. Dalam sidang sebelumnya, Jaksa menghadirkan seseorang bernama Heru, salah seorang pegawai bank. Heru melupakan sosok yang melayani terdakwariri Kasmita, mantan ART Ibunda Nirna Zubir sebagai nasabah. Kakak Nirna merasa heran dengan kesaksian sang pegawai bank lantaran tidak mengetahui mekanisme pekerjaannya. Nirna juga merasa ada keanehan dari kesaksian Heru selama menjalani persidangan. Dalam persidangan, hakim menanyakan kepada Heru terkait departemen mana saja yang terlibat, asal usul dokumen hingga alur pinjaman kredit Riri Kasmita. Namun, Heru selalu memberikan jawaban tidak tahu atas pertanyaan yang diajukan oleh majelis hakim. Sebagai informasi, dalam persidangan, Heru membenarkan bahwa Riri Kasmita dan suaminya sempat datang ke bank tempatnya bekerja untuk melakukan pinjaman kredit senilai 1,3 miliar rupiah. Heru mengatakan pinjaman tersebut cair, lalu Riri Kasmita dan Adrianto suaminya mengagunkan atau menjaminkan sertifikat tanah. Kedatidemikian, Heru mengaku tidak mengetahui saat hakim bertanya tugas siapa yang memeriksa kelengkapan berkas sebelum dia menandatangani berkas pinjaman kredit. Kesaksian yang disampaikan Heru pun dinilai berkelit oleh hakim. Hingga akhirnya, hakim memutuskan untuk menunda kesaksian dari Heru dan menyuruhnya keluar ruang sidang. Terima kasih sudah nonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton!